Indonesia International Furniture Expo 2024 atau IFEX 2024 resmi dibuka. Pameran furniture terbesar se-Asia Tenggara tersebut berlangsung mulai 29 Februari hingga 3 Maret 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. Presiden Direktur Dianra Promosindo Daswar Pramaung mengungkapkan gelaran IFEX 2024 ini menargetkan 13.000 pengunjung dari 100 negara di dunia akan datang ke pameran furniture pada tahun ini. Daswar menampakkan bahwa berbeda dari tahun sebelumnya, pameran furniture ini melakukan ekspansi area menjadi 60.000 meter sehingga menjadi lebih luas dan adanya potensi kualitas buyers dari mancanegara. Pada area pameran furniture tahun ini bertumbuh menjadi 65.000 meter sehingga 60.000 meter sehingga. Dan dari lain-lain-lain produknya juga dibesat dengan wilayah produk ini semua lain-lain-lainnya meningkat menurut wilayah produk ini. Dan kita berharap ada daerah tersendiri untuk para buyers untuk melakukan transaksi yang jauh lebih besar dari tahun ini. Walaupun dalam keadaan global marketnya, ada market secara keseluruhan dari tahun 2017 mengalami kelesuan mungkin dikatakan ada yang diklasi di dunia dan mungkin market besar sedikit di Eropa. Pada kesempatan yang sama Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Abdul Sobor mengatakan efek 2024 bisa memberikan kontribusi signifikan. Pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor industri furniture dan kerajinan. Selain itu menjadi platform yang tepat untuk memperkenalkan dan mendorong ekspor produk furniture dan kerajinan Indonesia ke pasar ekspor. Efek sekali ini melibatkan 500 ekshibitor dan pihaknya menarketkan transaksi dari pameran tersebut bisa mencapai 4,5 triliun rupiah atau hampir 300 juta dolar Amerika Serikat. Kalau pas dari kescoh memang ada target-t target yang berdasarkan supaya transaksi yang terjadi bisa sampai ke harga publik. Bayang kami harapkan seperti tahun lalu yang kita berusaha lagi. Kalau misalnya 300 juta dolar dengan tantangan sejegahkan agarnya sudah bisa ditajar. Dan kalaulah selama 4 sampai kehomendor, bisa mencapai target seperti biasa. Karena memang bisa dibilang 55% sampai 60% transaksi ekspor dari member HIPI dipanggil HIPI. Selebihnya memang banyak dari anggota-anggota, kurang lebih 20% yang sudah punya HIPI, yang dilupakan untuk kesalahan terutama dari Amerika Serikat, berkaitan untuk pameran. Terima kasih telah menonton!